oke selamat siang ya dan salam sukses selalu dari kami semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua amin kali ini kita mau ngomongin tentang mangkraknya pembangunan-pembangunan mangkrak itu tidak selesai bantet mangkrak itu ya ada yang bilang mangkrak ke bantet terserah bahasa kamu bantet kue itu enggak mateng namanya mateng tapi keras namanya kalau itu kue kalau bantet jadi seperti waktu zaman SPI katanya monorail ya enggak jadikan cuma tiang doang itu yang di kuningannya yang tiang-tiang doang itu adalah wajar kalau misalnya itu menyalahkan pemimpin itu salah salahnya dimana ya pemimpin pemimpin SPI itu kan cuma sampai 5 tahun 5 tahun itu setelah dia selesai mencapat semua proyek yang tidak selesai apabila itu penggunanya adalah ABB APBN atau APBD ya pemerintah berikutnya lah yang selesai kan itu itu namanya berkelanjutan kan 5 tahun 5 tahun 5 tahun gitu nah kenapa Presiden Soeharto tidak di tidak ada yang mangkrak dia 32 tahun menjabat jadi 5 tahun dia mungkin habis-kehabisan modal APBN habis dia masih bisa lanjutin 5 tahun kemudian ada APBN masuk baru dilanjut bikin kayak bikin bendungan 10 tahun dan selesai ya kalau misalnya ganti pemimpin misalnya pasu atau baru 2 2 tahun misalnya atau 5 tahun dia gak menjabat sementara pembangunan waduk pemerintahan sini mungkin lebih dari 5 tahun baru selesai mangkrak itu gak selesai di pemerintah berikutnya ngapain diselesaikan itu urusannya Pak Harto kayak gitu bener ya iya dan begitu iya jadi apa yang ditinggal oleh zaman almarhum Pak Soeharto ya kalau laki-laki almarhum ya ya almarhum ya gitu nah pembangunan yang belum selesai ya di pemerintah berikutnya lah yang sudah ngebet jadi presiden selesaikan pembangunannya seperti itu begitu pula dengan berikutnya waktu itu siapa Agustul ya presidennya Habibie Pak Habibie itu ya almarhum dulu ya belum eh belum gini ya iya masih ada maaf itu Pak Habibie itu masih ada yang meninggal tuh gini ya istrinya Ainun nanti kau coba berusaha ya maaf ya mungkin semoga panjang umur kalau memang masih ada panjang umur ya salah 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 kata tidak apa-apa manusia ya karena juga jauh dari pare-pare saya di sini di bere-bere kata-kata kata-kata Pak Habibie pare-pare ya iya asal nih di tinggal di sana lah apanya di Jakarta di sekolahnya di Jerman oke jadi soal pembangunan mangkrak di di apa ya yang menggunakan APBN negara dari zaman ke zaman gitu ya itu tidak boleh saling menyalahkan itu tidak ada justru kalau di pemerintahan misalnya di pemerintahannya Pak Jokowi menyalahkan Pak SBY bahwa pembangunannya mangkrak itu penggunaan APBN ya dialah yang harus melanjutkan selesai tidak selesai seperti Wisma Atlet katanya terus hambalang mau dijadikan apa nah itu semua adalah seperti ini loh kejadiannya sama dengan pembangunan yang pembangunan pembangunan biaya jadi cuman apa namanya perkiraan hanya 5 juta habisnya ternyata habisnya 30 juta jadi laporan awal itu 5 juta itu biar duit cair dan atasan juga senang oh ya murah gitu ternyata begitu dikerjakan habis banyak gitu daripada buntung nanggung mending ada sedikit untung sudah berhenti saja gitu itu umumnya begitu kalau orang proyek pun begitu proyek kecil-kecilan itu sama sih seperti itu akhirnya gak diselesaikan gitu jadi bantet jadi kalau istri bilang itu namanya bantet 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 ya gitu aduh panas juga nih minum kopi dulu ya kamu minum itu rasanya sama seperti 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu lah beda eh 20 tahun yang lalu beda saya gak ngerasa beli kopi dari mana orang tua yang beli gak minum kopi sih dulu juga kadang-kadang minum saya gak minum kopi apa tau gak kopi harganya berapa 3.000 1 gelas kalau saya pergi 3.000 saya gak ngerokok gitu itu semua biar apa biar kamu bahagia duitnya bisa ditabung bikin rumah gak mankrak gitu tetep aja mankrak juga akhirnya tinggal mode dulu tinggal cari uang gitu itu wajar kalau ada bangunan mankrak cuma kalau pakai APBN seperti itu eh waktu itu gimana ya yang saya lihat lucu tuh di daerah akhirnya kuningan ya yang layak kuningan yang di depan ambasador nah itu kan kurang cuma tinggal nyambung doang antara peralihan Pak Gubernur Sutioso ya Sutioso ya yang sebelumnya Ahok sebelumnya Jokowi atau lupa lupa kita sebut saja dengan gubernur yang saya lupakan gitu ya itu begitu kok kalau perintahannya Jokowi cerita lupa tapi buah-buah ya namanya tapi ya sudah namanya kita sebut aja gubernur lupa saya namanya itu kurang sambungan doang katanya saya dengar sendiri lihat di berita sih ya enggak dengar langsung kata Pak Jokowi itu urusan dari urusan dari gubernur lama gitu maka kalau saya bisa ngomong dia kan menjabat gubernur meneruskan gubernur yang lama nah kalau misalnya menyalahkan begitu harusnya kasih kesempatan yang kemarin itu biar satu periode lagi biar dia selesaiin gitu seperti itu karena namanya pemerintah Indonesia kan lima tahun estafet ini lima tahun bangun bangun kaleng susu selesainya enam tahun berganti dengan ini satu tahun lagi harus selesain nah ternyata kalau ma ini nyalain ini kenapa gak selesai ya ini sudah salah kalau begitu pemerintahan di Indonesia harus diubah gitu tidak boleh ada pembangunan yang melebihi dari jangka waktu dia menjabat misalnya dia menjabat lima tahun jadi dia hanya boleh main proyek mengajukan proyek yang kira-kira selesai dalam waktu tiga tahun jadi satu tahun ini free tidak ada proyek proyekan gitu jadi dipersiapkan untuk apa namanya buat dana kampanye aja dah kalau di sini gitu buat dana kampanye jadi gitu aja ya kenapa itu bisa mangkrak bangunan bisa mangkrak itu tidak bisa menyalakan pemimpin sebelumnya gitu yang jelas hampir semua proyek-proyek yang ada di Indonesia itu adalah kesalahan perencanaan kenapa saya bilang kesalahan perencanaan perencanaan ya perencanaannya ah saya habis ngomong pencernaan gitu ya salah perencanaan kesalahannya yaitu adalah harusnya habis 100 juta gitu nah ngomongnya itu cuma habis 30 juta ini cukup buat bangun begini yang penting yang penting dari atas saya jepit perkara selesai gak selesai yang penting duit 30 juta laporannya habis seperti itu itu salah itu kesalahannya disitu dan hampir semuanya ketika lomba-lomba bikin proyek rumah bikin proyek apapun sama hal itu terjadi orang berlomba-lomba ngasih harga termurah ya dengan kualitas tentunya akan dikurangi dengan yang berbeda-beda gitu dan kalau sudah habis sekian juta duit sesuai dengan kontraknya gak selesai dia udah tahu bakal rugi makanya gak teruskan mending udah kisah uang yang tersisa disana gak cair gak yang penting saya gak dirugikan dengan ini gitu seperti itu kurang lebihnya lah itu hitungannya begitu kalau pada gak paham aku juga gak paham tapi hitung-hitungannya begitu saya bangun rumah juga mengangkat satu tahun saya bikin rumah seperti yang dicerita tentang pemenggakan dananya itu dari setahun setahun berhenti baru dilanjut kembali setelah ada uang itu yang namanya pemerintah berkelanjutannya sama seperti saya saya bangun rumah rumah itu mau saya tempatin belum selesai saya cari uang dulu kerja dulu cari uang setelah dapat uang baru dilanjutkan lagi pembangunannya baru bisa ditempatin gitu oke segitu aja ya video dari saya kalau misalnya ada pembangunan matrak udah gak usah salah-salahkan pemimpin sebelumnya tinggal dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya diperbaiki seperti itu di sesi mendatang kalau ada perencanaan buatlah semahal mungkin itu semahal mungkin seperti saya saya sekarang saya bilang saya menin dikenal orang itu mahal daripada dikenal orang itu jelek begitu ya segitu aja video dari kami kali ini salam sukses selalu dan semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menilai kita semua ayo 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 karang kayaknya ya ayo